Matiku, penyembahanku Ku semakin berpura, Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Ku lepas semuaku untuk mengenang kehendaknya Di hidupku bagi Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin hamba yang mampu Jadinya ku hamba yang berkenang selalu Ku lakukanlah selalu Ku lakukanlah selalu Semuanya Matiku, matiku, penyembahanku Ku semakin berpura, Yesus semakin bertambah Matiku, matiku, penyembahanku Matiku, matiku, penyembahanku Matiku, matiku, penyembahanku Jadinya ku hamba yang berkenang selalu Ya Tuhan, ini anak-anakmu ya Tuhan Malam hari ini kami berkumpul ya Tuhan Kami ingin mengikutimu ya Tuhan Kami ingin mengiringmu ya Tuhan Kami ingin melayanimu ya Tuhan Melalui sesama kami Kami ingin berbuah ya Tuhan Kami ingin menggunakan talenta yang telah kau berikan Untuk bisa berbuah kepada sesama kami ya Tuhan Berbuah kepada komunitas kami ya Tuhan Berbuah kepada keluarga kami ya Tuhan Bukalah hati kami ya Tuhan Agar kami mau untuk melayanimu selalu ya Tuhan Inilah harapan kami ya Tuhan Mengikutimu Yesus Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Kuihidupku 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 Kuyakinanku raja yang mampu Jadikanku hamba yang kenal selalu Jadikanku hamba yang kenal selalu Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Dus Amin Selamat malam ya Tuhan Terima kasih atas malam hari ini Kami boleh berkumpul disini Untuk mengadakan acara panen Terima kasih untuk berkatmu selama hari ini Dari pagi hingga malam hari ini Dan kami sekarang bisa berkumpul Semoga malam hari ini kita dapat Mengikuti sesi panen dengan baik Kami mohon berkat Rok Kudusmu Untuk setiap dari kami Agar dapat menerima pengajaranmu Yang akan diberikan melalui Kau Beni Berkatilah juga Kau Beni Yang akan menyampaikan firman-firmanmu Berkatilah semua Yang sudah dipersiapkan Semoga apa yang sudah dipersiapkan Dapat kami terima dengan baik Kami juga mohon Rok Kudus Supaya hati kami masing-masing dari kami Bisa terbuka Bisa semakin menerima pengajaran-pengajaranmu Semoga hati kami bisa menjadi tanah yang baik Tanah yang subur untuk firman-firmanmu Malam hari ini Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Yang belum hadir disini Mungkin sedangkan perjalanan Mungkin memang tidak bisa Berikut bersama kami pada malam hari ini Semoga dapat menyusul Dan semoga apa yang Malam hari sudah Kau persiapkan Bisa berjalan dengan baik Terima kasih ya Tuhan Berkatilah seluruh rangkaian acara ini Dari awal hingga akhir Amin Kembali para Bapak dan Putra dan Rok Kudus Seperti para permulaan sekarang Sekalian sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Shalom Selamat malam teman-teman Selamat malam Kobeni Shalom Selamat malam Teman-teman malam hari ini kita Seperti biasa kita berkumpul untuk sesi panen Malam hari ini mungkin Saya akan ditemani oleh Valen Nah setelah PW dan doa Kita akan masuk ke dalam sesi panen malam hari ini Nah mungkin bisa dikenalin nih Len Siapa pembicara buat malam hari ini Ya pembicara kita hari ini adalah Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Drumroll dong Selamat malam Kobeni Gua Kalo gua yang ngomong mah Ladi semua orang-orang Terlaku Live Zoom semua Hai Kobeni Halo Shalom Semua Shalom Kobeni ini aktif di Kristoforus bukan ya kok Bukan aku lebih di komunitas Aku di komunitas amazing grace Sama om Ben Kobeni ini bareng Pak Ben ya Iya sama om Ben Ini om Ben ini pembicara kita nanti di Panen Talks guys Jadi yang belum daftar Panen Talks loh Nanti akan ada momennya Daftar Panen Talks segera Oh ada juga ya Iya Kobeni Kobeni ikut juga dong Oke Kobeni hari ini bakal Membimbing kita Memberikan kita Beberapa Gua jangan Atau beberapa Gua jangan Bukan sih Apa ya Untuk memberikan kita beberapa pengetahuan kali ya Mengenai tradisi gereja Salah satu tradisi gereja Apakah itu ada yang tahu Ada yang tahu Ada yang tahu Kalau tahu Nanti dikasih Ya harus digituin dulu ya Anak-anak Panen Sepeda 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 Dari Bapak Jodi Ya bakal ngebahas soal Awal-awal Awal mula gereja ya kok Jadi pada penasaran gak sih Gua sih penasaran sih Kayak Gereja itu asalnya dari mana gitu Kenapa harus petrus ya Kenapa gak Yohanes Kenapa gak Valencia gitu Betul juga sih ya Oke Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja Waktu dan tempat Kita persilahkan untuk Kobeni Oke Sebentar Thank you Oke Baik Selamat malam Teman-teman Orang muda Katolik Satora ternyata ya Shalom 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 Suaranya jelas ya Suaranya jelas ya Jelas Jelas banget ya Oke Baik Teman-teman Malam hari ini Tadi udah kenalan Jadi saya gak perlu kenalan lagi Jadi malam hari ini Kita akan membahas satu tema yang memang katolik banget gitu ya Temanya katolik banget Valen mintanya tentang tradisi ya Salah satu tradisi ya Biasanya kalau bahas tema katolik itu Keliatannya membosankan Keliatannya membosankan Mungkin ngantuk gitu ya Oke teman-teman siap-siap kopi boleh Makanya jangan sambil Makanya jangan sambil di tempat tidur ya Nanti teman-teman bisa tidur gitu ya Dan hari ini kita akan membahas banyak tentang iman Supaya apa? Supaya teman-teman lebih mencintai katolik Itu intinya sebenarnya ya Supaya teman-teman lebih mencintai katolik Bahwa ternyata katolik ini bukan sekedar yang kita ikuti Yaudah kita dibaptis Lalu setelah itu kita gak ngerti apa-apa soal iman kita gitu Enggak Nah malam hari ini kita mau belajar sesuatu yang Mungkin teman-teman gak tau pernah denger apa enggak gitu ya Tapi kita mau bahas tentang gereja pastinya Supaya teman-teman betul-betul mencintai gereja katolik Teman-teman sedikit sharing Ketika saya mempelajari banyak iman katolik Dengarkan ketekese Lalu mempelajari buku-buku tentang katolikan Itu membuat saya semakin mencintai iman ini Dan saya merasa bahwa memang dulu ketika saya dibaptis Saya dibaptisnya bayi Baptis bayi itu kan dipaksa ya Dipaksa jadi katolik Itu namanya baptis bayi Orang gak tau apa-apa di body body di baptis aja Beda sama yang dibaptis dewasa Saya gak tau teman-teman ada yang dibaptis dewasa atau enggak Berapa banyak Oh valen salah satunya baptis dewasa Kalau baptis dewasa kan baptis yang memilih Memang pilihan Tapi kalau baptis bayi kan diperkenalkan secara paksaan Kenapa yaudah orang tua yang ikut Yang ikut kursus juga orang tua Yang ikut kursusnya orang tua Lalu tiba-tiba dibaptis aja Tapi semakin saya kesini dan mempelajari tentang katolik Aduh buat saya katolik itu luar biasa Sangat luar biasa So malam hari ini Teman-teman gak usah catat Teman-teman perhatikan saja Nanti slide-nya akan saya bagi Slide-nya akan saya bagi Jadi tenang aja Oke saya akan Tunggu Oke jelas Di sana Mas Iya Udah kok jelas Jelas Oke Iya Sebentar Saya akan share Semoga tidak terlalu itu ya Apa sinyalnya ya Tunggu Saya Oke jelas ya Baik Teman-teman Kita akan masuk dalam satu tema yang luar biasa Yang kasih tema ini Valen Saya kalau suruh kasih tema seringkali bingung memang Temanya apa gitu ya Tapi ini tema yang bagus Bukan batu karang biasa Oke Teman-teman Kita akan membahas bagaimana sejarah berdirinya sebuah gereja Yang namanya gereja katolik Oke Teman-teman Sebelum kita mulai Sebelum kita mulai Kita harus tahu dulu bahwa yang namanya gereja katolik Itu punya tiga tonggak kebenaran Ya Kebenaran dalam gereja katolik itu ada tiga Bukan cuma satu Tapi tiga Perhatikan baik-baik Baik teman-teman gak salah Apa yang pertama Yaitu kitab suci Ya itu jelas Yaitu alkitab kita Siapa yang suka baca alkitab Saya percaya anak panen Ya suka Suka denger Pendalaman alkitab Jadi pasti suka baca alkitab Kedua Tradisi suci Ya Tradisi suci itu apa Yang diperoleh dari para rasul Ya Yang diperintahkan oleh Kristus Jadi Tradisi ini diperoleh dari para rasul Diperintahkan oleh Kristus Dan diwartakan biasanya secara lisan Ya Dari turun temurun Dari jemaat perdana sampai dengan hari ini Gitu ya Salah satu tradisi suci yang terjadi di gereja kita Ya Yang kita lakukan sampai dengan hari ini Adalah Nisa Ya Nisa Perayaan Ekaristi Lebih tepatnya perayaan Ekaristi Bukan Nisa ya Oke Tapi orang lebih suka sebut Nisa Gak apa-apa Ya Magisterium gereja Ini yang ketiga Apa itu magisterium gereja? Yaitu Wawernang Mengajar Dan biasanya Wawernang mengajar ini Diajarkan Di Diberikan kepada Bapak-bapak gereja Ya Lalu juga kepada Pastor Imam Gitu ya Paus Ya Magisterium gereja ini Tidak berada di atas sabda Maksudnya tidak berada di atas kitab suci Melainkan Melayani Ingat posisinya Jadi magisterium gereja ini Ajaran-ajaran bapak gereja ini Tidak pernah berada di atas kitab suci Ya Tidak Tapi dia melayani Berada di bawah Mendukung Mendukung Isi Daripada Kitab suci Jadi Dalam gereja katolik Ada tiga Tonggak Kebenaran Ya So Teman-teman Kalau teman-teman Pernah mendengar yang namanya Solafide Ya Solafide Apa itu Solafide Itu hanya iman saja Oke Itu pasti Bukan Ajaran gereja katolik Sekali lagi Kalau mendengar Solafide Atau cuma iman saja Pasti bukan ajaran gereja katolik Yang kedua Solafide Sekriptura Apa itu Hanya Kitab suci Ya Jadi cuma Alkitab Tok Sumber Kebenaran satu-satunya Pasti juga bukan Ajaran gereja katolik Oke Lalu yang ketiga Solafide Solafide Apa itu Solafide Solafide Bahwa penyelamatan Atau keselamatan manusia Itu Hanya Satu-satunya Bergantung pada Anugrah Allah Tanpa Ikut Tanpa Usaha daripada manusia Itu adalah Solafide Dan itu juga Bukan Ajaran Gereja katolik Oke Jelas ya Jadi Solafide 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 Kalau teman-teman Pernah dengar Itu jelas Bukan Ajaran gereja katolik Karena Gereja katolik Tonggah kebenarannya Ada tiga Kitab suci Tradisi suci Dan Magisterium gereja Oke Sekarang kita masuk dalam Apa definisi gereja Apa definisi gereja Secara umum Arti secara umum adalah Kumpulan orang-orang Atau komunitas Untuk berdoa Nah Jadi teman-teman Arti umum adalah Kumpulan orang-orang Atau komunitas Untuk berdoa Jadi Kalau sekelombok orang Kumpul Berdoa Itu bisa dikatakan Sebuah gereja Kecil Gereja tidak berbicara Mengenai bangunan Kalau gereja Di Jakarta Biasanya bangunan Bagus 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 Bahkan dulu Di Kelapa Gading Ada gereja yang Wah keren banget Nah itu Gereja Satora juga keren Betul Pasti Nah itu ya Jadi Tidak berbicara Soal gedung Tapi justru Berbicara Soal kumpulan Dari Orang-orang Ini Nah Secara Katolik Secara Katolik Arti dari gereja adalah Kumpulan jemaat Dari orang-orang Yang sudah dibaptis Makanya Kalau misalnya Pembaptisan Ada Baptisan baru Lalu kita selalu bilang Welcome To the Catholic Church Selamat datang Dalam Gereja Katolik Karena Ketika dibaptis Maka orang ini Akan masuk Kedalam Anggota Gereja Katolik Dan sudah disatukan Dalam iman Sejati Yang satu Dalam liturgi Dan sakramen-sakramen Di bawah Otoritas Paus Pausnya ada Di mana? Di Roma Dan Para Uskop Oke Jadi Disatukan Orang-orang ini Dibaptis Menjadi Satu iman Dalam liturgi Dan sakramen-sakramen Di bawah otoritas Paus Paus kita Adalah Paus Roma Paus kita Adalah Paus Roma Saya tidak akan Bahas mengenai Gereja Yang lain Kita fokus saja Pada Gereja kita Yaitu Gereja Katolik Dipimpin Oleh Paus Yang sekarang Adalah Paus Transiskus Transiskus Oke Sudah ratusan Paus Sejak dari zaman Para rasul Sampai dengan Hari ini Oke Cukup jelas ya Teman-teman Bahan saya cukup banyak Jadi saya akan Mencoba untuk Cepat Tapi juga Semoga bisa menjelaskan Dengan baik Nanti kalau ada pertanyaan Disimpan saja Di belakang Kalau misalnya teman-teman Nanti ada waktu Kalau ada waktu Teman-teman mau tanya Silahkan Tapi saya gak tahu Kita akan selesai Sampai jam berapa Valen Ini sampai setengah Sepuluh Atau setengah Sebelas Atau setengah Dua belas Itu ya Paling ngambat Setengah Sepuluh Oke Ya baik Jadi jelas ya Jadi gereja Dalam arti Katolik Itu seperti itu Next Oke Saya minta satu orang Baca Bergantian Dengan saya Mungkin Valen Boleh hostnya Ya Oke Saya baca Ayat ganjil Dan kamu Baca ayat Yang genap Oke Matius 16 Ayat 13 Sampai 20 Ini adalah Sejarah Atau dasar Biblis Dimana Gereja Itu Gereja Itu Berdiri Ya Oke Ayat Ayat 13 Setelah Yesus Tiba di daerah Kaisarya Filipi Ia bertanya Kepada murid-muridnya Kata orang Siapakah Anak manusia itu Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang Mengatakan Elia Dan ada pula Yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang Dari para nabi Lalu Yesus Bertanya Kepada mereka Tetapi Apa katamu Siapakah Aku ini Maka Jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah Yang hidup Kata Yesus Kepadanya Berbahagialah Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan manusia Yang menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang di sorga Dan Aku pun Berkata Kepadamu Engkau Adalah Petrus Dan di atas Batu karang ini Aku akan Mendirikan Jemaatku Dan alam Maut Tidak akan Menguasainya Kepadamu Akanku Berikan Kunci Kerajaan Sorga Apa yang Kau Ikat Di dunia Ini Akan Terikat Di sorga Dan Apa yang Kau Lepaskan Di dunia Ini Akan Terlepas Di sorga Lalu Yesus Melarang Murid-muridnya Supaya Jangan Memberitahukan Kepada Siapapun Bahwa Ia Mesias Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Oke Teman-teman Sekali lagi Bacaan di Matius ini Perikop ini Adalah Cikal bakal Berdirinya Sebuah Gereja Ini Ini adalah Rencana Tuhan Untuk Mendirikan Gerejanya Kita Masuk Kedalam Konteks Bacaan Teman-teman Kalau kita Mempelajari Alkitab Apalagi Secara Katolik Kita Memang Harus Membaca Satu Perikop Secara Keseluruhan Supaya Ayat-ayat Yang Diambil Tidak Terlepas Dari Konteks Yang Sedang Dibicarakan Jangan Suka Ambil Ayat Satu Lalu Ambil Teman-teman Kalau teman-teman Mau belajar Secara Katolik Baca Satu Perikop Supaya Tidak Lepas Dari Konteks Oke Teman-teman Kita Masuk Kedalam Konteks Bacaannya Teman-teman Perhatikan Bahwa Ini Terjadinya Dimana Di Daerah Kaisarea Sebentar Ya Di Daerah Kaisarea Filipi Ini ya Oke Teman-teman Perhatikan Baik-baik Jadi Adanya Dimana Di Kaisarea Filipi Sebenarnya Ya Sorry Ada apa Di sana Ini kan Yang menjadi Masalah Ada apa Di sana Di Daerah Kaisarea Filipi Saya Tidak Tau Teman-teman Ada yang Pernah Pergi Kesana Tidak Ya Teman-teman Ada yang Pernah Pergi Kesana Ke Israel Ada Valen Pernah Pergi Belum Oh Belum Belum Kata Adit Mama Kamu Yang Pernah Kesana Saya Belum Belum Oke Jadi Teman-teman Nanti Teman-teman Coba Kumpulkan Uang Banyak-banyak Berdoa Sambil Mengumpulkan Uang Teman-teman Untuk Pergi Kesana Kenapa Karena Ini Saya betul-betul Menyarankan Teman-teman Harus Pergi Kesana Kenapa Karena Ketika Teman-teman Ada Di Sana Teman-teman Menyaksikan Tempat-tempat Dimana Yesus Pernah Berkarya Dia Pernah Hidup Maka Alkitab Ini Menjadi Hidup Kita Punya Bayangan Oh Ternyata Yesus Itu Berbicara Karena Seperti Ini Tempatnya Kondisinya Seperti Jadi Teman-teman Pergi Ke Israel Itu Merupakan Satu Kewajiban Kalau Teman-teman Diberkati Teman-teman Punya Kesempatan Pergi Pergi Teman-teman Daerah Kaisaria Filipi Itu Ada Dimana Teman-teman Saya Perlihatkan Sebuah Peta Ini Ada Peta Israel Teman-teman Kaisaria Filipi Itu Jarang Orang Mau Datang Kesana Jadi Biasanya Kalau Tour Ke Israel Jarang Ada Itinerary Itu Ke Kaisaria Filipi Ini Jarang Tapi Dari Beberapa Kali Saya Ke Israel Puji Tuhan Saya Pernah Ke Kaisaria Filipi Hanya Satu Kali Hanya Satu Kali Jadi Ini Ada Kesempatan Tempatnya Dimana Teman-teman Perhatikan Saya Kasih Tidak Tidak Mau bergerak Tidak Tinggal Oke Tidak 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 Saya kasih Lingkaran Merah Ya Teman-teman Lihat Ini lingkaran Merah Yang disini Itu adalah Danau Galilea. Danau Galilea itu biasa juga disebut Danau Gennesaret, sama juga. Atau Danau Tiberias. Itu adalah satu danau yang sama. Jadi kalau teman-teman baca jalan kita oleh Danau Galilea, Gennesaret, ataupun Tiberias, itu danau yang sama. Bukan danau beda. Ada beberapa orang menyebutnya beda-beda. Tapi danaunya sama. Lalu, next. Teman-teman perhatikan, ini adalah lingkaran merah yang di atas. Ini adalah Gunung Hermon. Nah, teman-teman tahu Gunung Hermon? Jadi saya waktu itu pergi ke Gunung Hermon. Tapi karena Gunung Hermonnya sedang bersalju, jadi Gunung Hermonnya ditutup, saya enggak bisa naik ke puncak. Maka dalam perjalanan pulang, tur guide kami menawarkan untuk mau enggak berhenti di Kaisarya Filipi. Wah, saya langsung bilang, mau, mau banget. Nah, teman-teman di mana letak Kaisarya Filipi? Dia ada di... Nah ini. Oke. Kaisarya Filipi ini ada di titik ini. Dan teman-teman tahu, titik ini, Kaisarya Filipi ini, bukan termasuk wilayah Israel sebetulnya. Ini adalah wilayah bangsa lain. Jadi daerah Kaisarya Filipi itu udah keluar dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini ke bawah. Yerusalem itu ada di bawah ini. Dan ini adalah wilayah Galilea. Galilea itu bukan kota, tapi Galilea itu adalah provinsi. Provinsi. Dalam Galilea ada beberapa kota. Nah, Kaisarya Filipi itu ada di sini. Dia sudah keluar dari bangsa Israel. Lalu ada apa di sana? Kenapa di Kaisarya Filipi? Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Oke. Ini adalah Kaisarya Filipi zaman dulu. Ada apa di sini? Teman-teman lihat bentuknya. Itu ada satu karang yang begitu besar ini ya. Bukit karang ini. Bukit batu yang begitu besar. Di sini ada apa? Nah ini ada kuil. Ya, kuil. Kuil. Ini ada kuil penyembahan untuk orang-orang pagan. Bangsa pagan pada saat itu. Ini ada kuil penyembahan untuk bangsa pagan di sini. Jadi orang-orang dari orang-orang bangsa-bangsa pagan, bangsa-bangsa lain, itu pergi menyembah di sini. Siapa yang disembah? Ini namanya. Ini bentuknya. Kira-kira ya. Ini adalah Dewapan. Wah, serem enggak? Serem. Ini Dewapan. Dewapan itu bentuknya seperti seperti domba gitu ya. Seperti bertanduk begitu ya. Domba, kambing. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini adalah Dewa yang mereka sembah. Dan yang paling menarik dari Kaisaria Filipi ini adalah... Oke, ini Kaisaria Filipi zaman modern. Sekarang. Sekarang. Kalau kalian ke sini, kalian akan melihat reruntuhan dari kuil-kuil ini. Dari bangsa pagan ini. Nah ini. Ini reruntuhannya. Dan yang menarik dari Kaisaria Filipi itu ada ini sekarang. Teman-teman, ini Kaisaria Filipi sekarang. Ini adalah bukit batunya. Seperti yang tadi digambar. Ini bukit batunya. Lalu teman-teman perhatikan di sini. Oke, ini ya. Panah saya. Ini ada sebuah gua yang besar. Mulut gua ini besar. Saya pernah datang ke sini. Saya lihat. Saya mendekati mulut gua ini. Saya mau lihat ada apa. Nah ini kira-kira di dalamnya. Teman-teman di dalamnya itu memang agak ditutup seperti itu. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada satu lubang yang besar. Jadi ada satu lubang yang besar di bawah situ. Satu lubang yang besar. Dan dari sejak waktu itu sampai dengan sekarang, lubang itu masih ada. Jadi ini ada lubang yang besar. Lubangnya besar. Lubang itu masih ada. Kita enggak boleh terlalu dekat dengan lubang itu. Dan teman-teman, terus terang, saya secara pribadi enggak terlalu suka dengan tempat ini. Kenapa? Suasananya itu biarpun kelihatannya bagus. Tadi pemandangannya bagus. Tapi saya merasa suasana di tempat ini memang tidak menyenangkan. Rasanya enggak enak. Ada sesuatu yang ganjil. Pokoknya enggak enak. Kenapa? Karena ada lubang ini. Lubang ini dipercaya, dipercaya sejak zaman waktu itu, pada zaman pagan itu. Lubang ini dipercaya adalah lubang alam maut. Gerbang alam maut. Kenapa Yesus bilangnya di Kaisaria Filipi? Itu karena ada kepercayaan ini. Ada lubang alam maut. Ada di sini lubang alam mautnya. Kenapa disebut lubang alam maut, teman-teman orang zaman waktu itu, zaman dulu, itu berusaha mengukur kedalaman lubang. Berusaha diukur. Caranya bagaimana mereka pakai tali, mereka lemparin ke bawah, dikasih batuk, lalu dilemparin ke bawah, kira-kira begitu. Lalu mau diukur sampai dasar itu berapa dalemnya. Dan mereka enggak pernah bisa mengukur berapa kedalaman lubang alam maut. Makanya mereka menamakan lubang alam maut. Jadi mereka percaya pada saat itu bahwa yang namanya lubang ini, itu tembusnya nanti adalah ke alam maut. Jadi itu kepercayaan orang pada waktu itu. Teman-teman perhatikan ini. Makanya kenapa Yesus itu bilang, mengatakan ini dalam Injilnya di Kaisar Efilipi? Karena ada kepercayaan yang ini. Yesus itu biasa dia mau menunjukkan kepada orang yang dia mau panggil, berdasarkan tempat di sana, supaya apa? Supaya orang itu mungkin ada gambarannya. Maksud dia itu apa? Lebih mudah. Cukup tentang Kaisar Efilipi. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Petrus dipilih? Teman-teman, Petrus itu memang terpilih dari sekian banyak rasul-rasul yang lain. Sekian banyak rasul-rasul yang lain. Kalau teman-teman lihat pemilihan rasul, pemilihan 12 rasul, teman-teman, saya nggak tampilkan di sini ayatnya, tapi kalau teman-teman perhatikan pemilihan 12 rasul, itu biasanya nama Simon itu adalah diletakkan di yang paling pertama. Jadi teman-teman itu seperti ada satu jenjang. Dan nama Judas Iskariot itu ditaruh di yang paling akhir. Dalam pemilihan 12 rasul. Berarti kalau yang paling akhir adalah seorang pengkhianat, maka yang paling awal adalah seorang pemimpin. Itu cara penulisan Injil. Teman-teman, kalau mempelajari Injil itu menarik banget pasti. Lalu kenapa Petrus? Sejak dari awal memang Tuhan Yesus sudah punya rencana atas Petrus ini. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ini ayat yang ke-18. Ini adalah ayat favorit. Ayat yang mengatakan cikal bakal. Rencana Yesus untuk mendirikan gereja. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Teman-teman perhatikan kata yang saya highlight warna kuning. Perhatikan kata yang saya highlight warna kuning. Itu adalah jemaat. Teman-teman, alkitab kita itu adalah alkitab bersama. Dalam arti alkitab ini diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang juga mengeluarkan alkitab yang sama dengan alkitab saudara kita, Gereja Kristen Protestan. Sehingga kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat bersama. Teman-teman, maka kalau kita mau tahu lebih dalam apakah betul-betul Yesus mendirikan gereja, apakah Yesus sungguh-sungguh mendirikan gereja di atas Petrus, kita harus melihat bukan hanya alkitab dalam bahasa Indonesia, tapi kita juga harus melihat alkitab dalam bahasa lain. Ini saya kasih tahu. Ada yang bisa baca? Valen bisa baca? Bisa. Semuanya kok. Bisa baca ya? Bukan. Yang bahasa Yunaninya bisa baca? Enggak, koko aja yang baca. Teman-teman, perhatikan. Yang saya highlight kuning itu adalah yang sama dengan yang saya highlight kuning di bahasa Indonesia. Itu yang bahasa Yunaninya. Teman-teman, yang saya highlight kuning ini, bahasa Yunaninya adalah eklesian. Eklesian. Teman-teman, bahasa Yunaninya dari... Eklesian bahasa Indonesia-nya apa? Itu adalah gereja. Eklesian itu adalah gereja. Maka, kalau kita masukkan ke dalam sini, dalam bahasa Indonesia, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batuk karang ini, aku akan mendirikan eklesian. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, Tuhan akan mendirikan apa? Eklesian. Gereja. Sekali lagi, gereja. Teman-teman, lihat versi bahasa Inggris. Ini yang lebih dimengerti. Ini adalah versi Nabre. Teman-teman, pernah baca enggak versi Nabre? Versi Nabre itu adalah Alkitab Bahasa Inggris yang dipakai gereja Katolik di dunia. New American Bible Revised. Jadi, kalau teman-teman mau cari Alkitab Bahasa Inggris, kalian cari yang terjemahan ini. Nabre. Oke. And so, I say to you, you are Peter. And upon this rock, I will build my... Apa? Church. Ini terjemahan Bahasa Inggris. Wah, nanti dibilang ini mah terjemahan Bahasa Inggris untuk gereja Katolik. Makanya, mereka terjemahinya Church. Oke. Kita ambil satu versi lagi, Bahasa Inggris. King James Version. Ini yang lebih terkenal. KGV. King James Version. Ini bukan Alkitabnya Katolik. KGV ini Alkitabnya Gereja Protestan. Oke. Teman-teman, lihat terjemahan KGV. Katanya KGV adalah terjemahan yang paling mendekati Bahasa Yunani. Tetap. And I say also unto thee, that whole art Peter. And upon this rock, I will build my... Church. Jadi mau terjemahan Protestan, ataupun terjemahan Katolik, tetap sama. Bahwa Yesus itu akan mendirikan gereja. Oke. Jelas sampai sini. Dan teman-teman perhatikan. Church. Church. Dalam Bahasa Inggris, Church itu tunggal atau jamak? Oke. Saya mau tanya. Church itu tunggal atau jamak? Tunggal. 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 Kalau ditulisnya Churches, Churches itu jamak. Jadi gereja Tuhan berapa? Satu. Satu. Jelas ya. Jadi dasar Biblisnya ada dan sangat kuat. Di sini Tuhan tidak mendirikan Churches. Tidak. Tuhan mendirikan Churches. Tuhan tidak mendirikan gereja-gerejaku. Dia bilang. Tapi Tuhan mendirikan gereja. Jadi gereja Tuhan itu memang cuma satu. Oke. Dan gereja Tuhan berdiri di mana? Oke. Kita next ya. Berdiri di mana? Ayat yang sama. Perhatikan. Yang saya highlight kuning. Itu kata yang lain. Dan aku pun berkata kepadamu. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemakku. Ya gerejaku tepatnya. Dan alam maut tidak akan menguasaini. Teman-teman perhatikan. Petrus. Ini saya highlight kuning. Dan batu karang. Batu karang. Oke. Teman-teman kenapa Petrus? Lihat. Ini bahasa Yunaninya. Nah. Ini menggunakan kata Petros. Petrus itu bahasa Yunaninya adalah Petros. Dan batu karang itu bahasa Yunaninya adalah Petra. Ini saya ingat waktu dulu saya Krisma, Sakramen Krisma, itu kan kursus. Sakramen Krisma biasa kursus 9 kali. Tapi waktu itu saya dapat spesial dari paroki saya di daerah. 5 kali sudah bisa sakramen Krisma. Jadi saya waktu itu dat ikut. Karena cuma 5 kali. Malah 9 kali. Jadi 5 kali. Jadi yaudah. Tapi nama Krismanya saya nggak boleh pilih. Yang laki-laki dikasih nama Petrus. Yang perempuan dikasih nama Petra. Udah. Pokoknya nggak boleh pilih. Jadi nama saya ada Petrus. Nah teman-teman. Begitu juga dengan ini. Petrus dan Petra. Ini sebenarnya dua kata yang sama. Hanya Petrus itu lebih kepada maskulin. Laki-laki. Dan Petra itu adalah untuk feminin. Atau perempuan. Maka ada sanggahan yang mengatakan. Tidak mungkin gereja didirikan di atas Petrus. Kenapa? Karena ini tulis bahasa Yunaninya saja beda. Petrus dan Petra. Teman-teman sekarang kita tahu bahwa ini hanya masalah penulisan. Bahasa Yunaninya itu menggunakan Petrus untuk maskulin laki-laki dan Petra untuk feminin perempuan. Nah teman-teman. Untuk menjawab sanggahan itu. Kita lihat bahwa Yesus itu berkata kepada Petrus itu menggunakan bahasa Aram. Ingat bahasa asli. Bahasa asli Yesus ketika dipakai di sana. Ketika dia hidup adalah bahasa Aramik. Aramik. Bukan Yunaninya. Aramik. Kalau teman-teman nonton film Passion of the Christ, itu adalah bahasa Aramik. Jadi mereka mencoba untuk menggunakan bahasa asli Yesus di film itu. Itu Aramik. Teman-teman perhatikan. Dalam bahasa Aramik, Petrus itu diterjemahkan sebagai Kevas. Dan kata Kevas ini ada di dalam Injil Yohanes bab 1 ketika Andreas membawa Yesus bertemu dengan Petrus. Dan waktu itu Yesus mengatakan, kamu sekarang namanya adalah Petrus. Dalam kurung Kevas. Jadi kalau menggunakan bahasa Aramik ini lebih jelas. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kevas. Dan di atas Kevas ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sama ya. Sama ya. Kalau Yunan ini dibilang beda, bahasa Aram tidak bisa lagi dibilang beda. Maka jelas sekali bahwa memang Tuhan Yesus mendirikan gereja yang satu-satunya itu di atas Kevas. Di atas Petrus. Oke. Yang kita kenal sebagai paus yang pertama. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Teman-teman kita bisa lihat gereja katolik sudah ada ribuan tahun. Gereja katolik banyak mencoba dihancurkan di sana-sini. Penyerangan-penyerangan terjadi. Perusakan-perusakan terjadi. Sampai dengan hari ini. Teman-teman bisa lihat. Yang pengeboman Makassar, Surabaya, gereja dibom. Tapi teman-teman lihat bahwa gereja katolik tidak pernah bisa dihancurkan sampai hari ini. Amen. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu nih. Tahu bahwa ternyata gereja katolik itu dasarnya kuat sekali. Jadi waduh. Jangan sampai teman-teman pindah. Amen. Oke. Saya lanjutkan. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saya ada dua warna yang berbeda. Satu kuning dan satu yang merah. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Teman-teman kita akan bahas ini. Yang warna kuning dulu. Kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itu maksudnya apa? Ini terambil dari perjanjian lama. Kita harus masuk dalam perjanjian lama. Beginilah firman Tuhan semestala. Mari pergilah kepada kepala istana ini. Kepala istana ini kepada Sepna. Jadi Sepna itu siapa? Itu dalam Yesaya. Sepna itu adalah kepala istana. Istana apa? Istana Daud. Istana Daud. Oke. Aku akan melemparkan kau dari jabatanku dan dari pangkatmu. Engkau akan dijatuhkan. Jadi si Sepna ini ternyata adalah pegawai. Dia kepala istana. Tapi korup. Nah kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman ternyata budaya korupsi itu sudah ada. Dari zaman dulu. Bukan cuma sekarang. Enggak. Dari zaman dulu sudah ada korupsi. Maka pada waktu itu. Aku akan memanggil hambaku El-Yakim bin Hilkiah. Nah jadi Sepna ini. Sepna ini. Karena korup dia diturunkan dari jabatannya. Dan diganti oleh El-Yakim. Orang yang lebih benar. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Dan ikat pinggangmu. Akanku ikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akanku berikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem. Dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci. Nah disini ya. Kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Jadi teman-teman ini. Artinya apa? Bahwa kepala rumah Daud ini. Kepala istana ini. Punya kunci untuk membuka dan menutup. Dan teman-teman perhatikan. Kepala istana ini adalah sebuah jabatan. Dan ketika kepala istana ini melakukan yang jahat. Diturunkan. Atau kepala istana ini meninggal. Maka jabatan itu pasti akan turun. Alias ada regenerasi. Contoh. Di panen kalian aja deh ya. Di panen kalian aja. Selama panen kalian masih ada. Selama panen kalian masih ada. Maka jabatan koordinator pasti akan diturunkan. Koordinatornya siapa sekarang? Yondi. Oh Yondi ya. Nanti kalau tidak mungkin Yondi akan menjabat koordinator seumur hidup. Betul ya? Atau ada rencana. Oke. Nggak mungkin. Nanti setelah Yondi lengser. Maka jabatan ini akan diturunkan. Orangnya ganti. Tapi jabatannya tetap ada. Oke. Orangnya ganti. Tapi jabatannya tetap ada. Nah teman-teman. Yang pegang kunci ini. Yang pegang kunci. Itu punya kendali atas rumah itu. Tapi dia tetap berada di bawah yang punya kunci. Jadi dia adalah orang nomor dua. Kira-kira begitu. Tapi dia punya kendali penuh atas rumah itu. Karena dia yang bisa buka dan dia bisa tutup. Tapi dia tidak mungkin mengalahkan yang punya kunci. Begitu juga dengan Petrus. Dia diberikan kunci kerajaan Allah. Tapi dia bukan pemilik dari kunci itu. Dia hanya diberikan tanggung jawab untuk memaikkan kunci itu. Untuk membuka dan menutup. Jadi Petrus adalah orang kedua kepercayaan dari Kristus. Jelas ya? Ini adalah gambarannya. Sepna menurun kepada Eliakim ketika Sepna itu berbuat jahat atau korup. Lalu dia adalah pemegang kunci. Jadi itu sama dengan Petrus. Dan diturunkan sampai hari ini adalah Paus Franciscus. Maka jabatan Paus itu turun sampai dengan hari ini. Teman-teman kalau kita melihat orang protestan generasi-generasi awal ataupun teolog-teolog protestan, teman-teman sebenarnya mereka mengakui. Mereka mengakui bahwa yang namanya Petrus itu sebenarnya adalah pemimpin gereja. Mereka mengakui ini teolog protestan. Bahkan satu orang teolog protestan yang terkenal pun dia mengakui bahwa Petrus adalah pemimpin gereja. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak mengakui bahwa Petrus itu punya penerus ke bawah. Nah itu. Oke. Jadi berhenti sampai di Petrus itu. Oke. Cukup jelas ya. Cukup jelas sampai sini ya. Saya pikir semoga jelas. Sedangkan gereja katolik itu meneruskan. Petrus itu ada penerus. Pemegang kunci itu pasti ada penerusnya sampai ke bawah. Dan sekarang diturunkan sampai Paus Franciscus. Sekarang ini yang warna merah yang tadi ya. Yang warna merah. Kita bandingkan dengan Matius bab 23 ayat 2 sampai 4. Dilanjukan ayat 13. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisitlah menduduki kursi Musa. Apa itu kursi Musa? Kursi Musa itu adalah kursi kekuasaan. Untuk orang-orang Farisit alia-alia Taurat. Itu mereka punya kursi kekuasaan. Di baik alasan nanti sana ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatannya. Perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini ya teman-teman. Jadi orang Farisit dan ahli Taurat itu ahli kitab sungguh. Ajaran-ajaran mereka betul. Ajaran-ajaran mereka baik. Tetapi yang jadi masalah mereka tidak melakukan. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat. Lalu meletakkannya di atas bahu orang. Teman-teman tadi lihat, perhatikan di sini. Saya balik dulu sebentar. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Jadi apa maksudnya dengan mengikat? Mengikat ini. Mereka mengikat beban-beban berat. Lalu meletakkan di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Apa yang diikat? Teman-teman ayat tadi seringkali memang ditafsirkan. Bahwa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga itu adalah bahwa Tuhan juga memberikan kemampuan. Petrus untuk mengampuni dosa. Mengampuni dosa melalui Petrus. Maka sakramen toban. Bisa juga ditaksirkan seperti itu. Tapi sebenarnya maksud dari mengikat ini adalah teman-teman apa maksud dari mengikat yang ini? Itu mengikat beban. Apa bebannya? Adalah ajaran-ajaran mereka. Ajaran-ajaran dari orang-orang farisi itu mengikat jemaat. membuat jemaat itu terbeban. Ajarannya itu mengikat. Tapi orang farisi tidak mau sentuh. Mereka cuma mau ngikat jemaat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak larangan demi larangan. Tapi mereka tidak mau nyentuh. Lakuin tidak mau. Makanya dikatakan di A13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Teman-teman. Jadi yang mengikat itu adalah ajaran-ajaran orang-orang farisi. Ajarannya sekali lagi bukan ajaran yang jahat, tidak. Tapi masalahnya orang farisi itu tidak mau melakukan ajaran itu. Maka Yesus kecam sekali. Dia bilang orang farisi itu munafik. Ahli Taurat itu munafik. Jadi teman-teman mengikat itu apa? Dengan pengajaran-pengajaran. Maka kita mengenal yang tadi dari awal saya katakan. Magisterium gereja. Yaitu apa? Ajaran gereja yang diturunkan sampai hari ini. Pohonan mengajar gereja. Maka teman-teman sebagai orang katolik, kita punya magisterium, gereja. Ajaran-ajaran dari bapak-bapak suci. Dan itu mengikat sampai dengan hari ini. Contoh. Dalam kisah Rasul 15 ayat 1-12. Teman-teman boleh nanti baca sendiri. Baca sendiri ayatnya. Itu adalah cerita tentang sidang jemaah di Jerusalem kira-kira sekitar tahun 50 Masehi. Waktu itu mereka mempermasalahkan kalau mau jadi pengikut Kristus, orang-orang bangsa lain yang mau jadi pengikut Kristus, itu harus disunat atau enggak? Kalau mau jadi pengikut Kristus harus disunat atau enggak? Kalau aturan Yahudi, aturan Yahudi itu harus disunat. Itu aturannya. Kalau bangsa lain, kan mereka enggak mengenal aturan sunat itu. Jadi bagaimana? Mereka ribut, 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 ribut. Akhirnya Petrus berdiri. Lalu dia menengahi, dia memutuskan sesuatu. Yaitu apa? Yang dari bangsa-bangsa lain tidak perlu ada sunat untuk jadi pengikut Kristus atau orang Kristus. Petrus menggunakan kuasa yang memutuskan bahwa surat tidak lagi perlukan dan itu diikuti sampai dengan hari ini. Makanya teman-teman, kalau teman-teman mau jadi pengikut Kristus, enggak perlu pakai sunat. Enggak perlu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau disunat, ya boleh-boleh aja. Tapi bukan untuk jadi pengikut Kristus, tapi untuk kesehatan. Jadi bawa sunat enggak lagi. Pokoknya enggak perlu sunat. Kalian hanya perlu dibaptis. Sampai dengan hari ini sama. Teman-teman bayangin, dari 50 masa ini sampai hari ini, ajaran itu tetap sama. Tugas Petrus dan penerusnya, ini singkat aja, yaitu untuk apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya sampai berapa kali? Tiga kali. Apakah kau mengasihi aku? Maka gembalakanlah domba-dombaku. Dan tugas daripada Petrus sampai dengan penerusnya, sampai dengan hari ini, Paus Perancisus adalah menggembalakan domba. Siapa dombanya? Teman-teman dan saya. Mengapa gereja katolik? Kita sekarang masuk lebih mendasar lagi. Kenapa gereja katolik? Katolik itu berasal dari kata, berasal dari asal kata katkoles atau kataholos. Ini bahasa Yunaninya. Katkoles atau kataholos. Kita buka dokumen gereja. Wah, pusing deh ya dokumen gereja. Yang warna kuning aja deh. Kata katolik berarti adalah merangkul semua. Arti dari kata katolik itu artinya merangkul semua. Maksudnya seluruhnya atau lengkap. Seluruhnya atau lengkap. Jadi seluruhnya. Merangkul semua. Itu adalah arti dari kata katolik. Maka yang kuning aja. Biar enggak bingung bacanya. Dalam arti yang mendasar ini, gereja sudah katolik pada hari Pentecostal. Ayatnya di mana? Ayatnya. Supaya ada ayatnya. Kalau enggak, ini mah bikin gereja katolik. KGK. Kata kisimus gereja. Kisah Rasul 2. Ini setelah Pentecostal ya. Pada saat Pentecostal. 9-11. Kita orang Parsia, media, elam, menuduk Mesopotamia, Judea, dan Kapuadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pompilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirena. Pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kretah dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Teman-teman lihat disini disebutkan banyak bangsa. Wah ada banyak bangsa. Dan itu mewakili adalah banyak seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Tentunya disini tidak ditulis Indonesia. Belum ada. Pengertian mereka yang dimaksud bangsa-bangsa mereka pada zaman waktu itu yang disebutkan disini. Itu yang mereka tahu. Itu yang mereka tahu. Jadi ini mencakup seluruh bangsa. Jadi teman-teman memang dari kata katolik itu sendiri sudah jelas bahwa ini menyangkut seluruh bangsa. dan sejak zaman Pentecostal, di Sarasul bab 2 bicara soal Pentecostal, itu sudah katolik. Itu sangat tepat. Gereja sudah katolik pada hari Pentecostal. Oke, next. Apakah katolik itu ada di Alkitab? Oke, teman-teman. Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu di jemaat, beberapa waktu jemaat di seluruh Judea, Galileo dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. merupakan kata yang ada di seluruh. Di seluruh. Teman-teman, dari Alkitab bahasa Yunania, kata di seluruh itu menggunakan kata katholos. Atau kata holos. Selama beberapa waktu jemaat. Katholos atau katholos merupakan akar kata dari katolik yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi, katolik itu sudah ada. Justru sebelum kata Kristen keluar. Kristen itu ada di bab 11, kisah Rasul 11. Kisah Rasul 11, ketika jemaat di Antioquia. Oke, teman-teman. Di Antioquia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Artus, pengikut Kristus. Kristianos. Nah, justru di kisah Rasul 9, kata katolik, katholos, itu sudah ada. Oke. Nah, oke. Sebelum saya masuk ke sini. Oke. Oke. Jelas pilihan saya. Jelas kok. Jelas ya. Jelas ya. Udah pada tidur? Ada kopi, kopi. Oke. Teman-teman. Baik. Tadi kita sudah tahu ya bahwa ajaran itu mengikat. Ajaran itu mengikat. EANS ini ya. Apa itu EANS? Minuman apa? Makanan apa? Nah, ya. Singkatannya ekstra eklesi. Ekstra eklesi yang menulis salus adalah di luar gereja, secara spesifik, ini adalah gereja katolik, tidak ada keselamatan. Saya tulis. What? Ya. Di luar gereja, tidak ada keselamatan. Selamatah. Waduh. Ini ajaran apa? Teman-teman perhatikan. Ya. Kalau mau tahu tentang EANS ini, teman-teman harus perhatikan baik-baik supaya salah tangkap. Banyak orang yang menyalahartikan bahwa gereja katolik menjadi arogan. Wow. Benar-benar gereja katolik ini ya. Sombong amat. Di luar gereja katolik, enggak ada keselamatan. Gimana dengan yang agama-agama lain? Tapi teman-teman perhatikan bahwa EANS ini tidak pernah dihapus. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ah itu mah sudah dihapus ketika zaman konsilifatikan ke-2. Tidak. Tidak. Sekali lagi, tidak pernah dihapus. Gereja katolik tetap tetap percaya, tetap mengajarkan bahwa di luar gereja, spesifik gereja katolik itu tidak ada keselamatan. Oke. Perhatikan baik-baik dulu. Masih ada di KGK 846. Teman-teman boleh buka nanti ya. Katalismus gereja 846. Oke. Ini saya tuliskan panjang. Tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Kita masuk ke sini. Oke. Ajaran EANS itu... Ajaran EANS itu... Nanti, teman-teman, kita bahas di belakang. Oke. Berdasarkan kitab suci dan tradisi konsilif mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini, yaitu kita yang bahas di hadungnya, perlu untuk keselamatan. Jadi apa? Tuhu gereja adalah keselamatan. Sebabnya satulah pengantara dan jalan keselamatan. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yaitu siapa? Kristus di hadungnya bagi kita dan tubuhnya. Yaitu gereja dengan jelas-jelas. Jadi tubuhnya gereja. Maka, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja. Makanya, hati Tuhan mendirikan gereja. Karena apa? Karena gereja itu diperlukan. Fisik itu diperlukan ada di dunia ini. Karena apa? Kristusnya lewat gereja. Katolik. Kita akan bahas yang warna kuning dulu ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk keselamatan. Yaitu surga. Jadi tujuannya adalah keselamatan yaitu surga. Siapa yang enggak mau masuk surga? Saya enggak mau kok. Saya maunya neraka aja. Saya percaya semua pasti mau masuk surga. Jadi tujuan dari keselamatan itu adalah surga. Tujuan dari kita hidup adalah pasti semua mau masuk surga. Maka sumber untuk bisa masuk surga, sumbernya dari mana? Itu dari... Ini jadi... Eh? Gimana nih bednya nih? Eh, sorry. Coba di escape. Aduh, gimana ini ya? Kamu sih? Aduh, saya stop siar dulu ya. Kembalikinnya. Tidak kelihatan tadi ya. Oke, saya akan kembali ke saat yang tadi. Oke, jadi sumbernya adalah Yesus Kristus. Artinya apa? Teman-teman kita enggak mungkin selamat kalau Yesus enggak turun. Tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat. Tidak ada satu pun juru selamat selain yang namanya Yesus. Enggak ada. Tidak ada. Sekali lagi, kenapa gereja mengajarkan tentang INS ini? Karena memang sumber satu-satunya keselamatan itu adalah Kristus. Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan whole kita semua. Maka dalam Yoharas 14 ayat 6 ini memang dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Selas ya. Jadi teman-teman perhatikan. Memang tidak ada satu pun yang bisa selamat kalau tidak lewat Yesus. Oke, next. Sarananya adalah gereja. Dan sekali lagi, tadi kita sudah bahas di awal, bahwa gereja yang didirikan Kristus itu cuma satu. Tidak ada gereja lain. Gereja Katolik dibangun di atas dasar, yaitu Santo Tetus. Oke, gereja Katolik di atas dasar, Santo Tetus. Maka kalau kita ada di dalam gereja Katolik, itu kita punya sarana, kita penuh. Kita punya sarana keselamatan itu penuh. Kenapa? Tujuannya jelas, sumbernya juga jelas, dan lewat mananya jelas. Contoh begini ya. Contoh. Tuhan mau menyelamatkan. Kita nyemplung ke dalam sumur. Lalu gimana cara menyelamatkan? Pakai tali tambang. Nah, gereja itu adalah tali tambangnya. Sumber keselamatannya siapa? Tuhan Yesus. Gitu lah kira-kira ya. Jadi supaya kita bisa selamat, kita harus pegang itu tali tambang, lalu Tuhan Yesus angkat. Gitu lah. Jadi saranannya itu adalah gereja Katolik. Next. Bisakah kita menjadi tidak selamat? Sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh menjadi Katolik, teman-teman, maka keselamatan itu akan kita alami. Kita akan punya tujuan yang tepat, yaitu masuk surga. Sekali lagi, ini untuk kita ya, orang-orang Katolik itu tujuannya jelas untuk masuk surga. Bisa jadi gak selamat enggak? Yes. Kenapa? Tadi, ini yang tulisan merah ya, tidak mau masuk ke dalamnya, jadi teman-teman, kalau engkau gak mau masuk ke dalam gereja, gak mau dibaptis, itu gak akan masuk. Lalu, tidak tetap tinggal di dalam yang lain. Alias apa, gak setia sama gereja Katolik. Gak setia sama gereja Katolik. Ah, pindah aja lah. Ya, habis gimana ya, saya punya pacar, orang agama lain. Udah deh, saya pindah aja. Oke. Ya. Nah ini, mulai pikir-pikir nih ya, anak-anak muda yang pacarnya mungkin, orang dari agama lain, atau gereja lain, mulai pikir-pikir. Waduh, gimana ya. Nanti kalau saya bilang ini, cerita ini sama pacaran saya, wah, pasti putus ini, pasti putus. Oke. Tidak setia. Tidak tetap tinggal di dalamnya. Oke, teman-teman. Demikian juga halnya dengan iman. Ini ayatnya dalam Yaakobus. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kita seharusnya bisa selamat. Kita sebagai orang katolik sudah dibaptis, seharusnya bisa selamat. Tapi, kalau kita ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu namanya kita nggak setia. Tidak tetap tinggal di dalamnya. maka, maka, teman-teman, keselamatanmu bisa hilang. Sekali lagi, keselamatan kita di gereja katolik bisa hilang. Ini adalah dogma gereja katolik. Maka, kalau teman-teman pernah mendengar, sekali selamat, tetap selamat, itu pasti bukan dogma gereja katolik. Gereja katolik mengajarkan, keselamatanmu itu bisa hilang. Kalau kamu nggak setia, nggak setia, maka iman pada hakikatnya mati. Oke, next. Satu Yonas 3 ayat 14-15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketika kita masuk ke dalam gereja, kita seharusnya apa? Sudah dibaptis, itu kita masuk, kita pindah dari maut ke dalam hidup. Tetapi, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Nah, ini perhatikan baik-baik. Barang siapa tidak mengasihi, yaitu apa? Berarti berbuat dosa. Benci, benar. Itu yang suka nikung di belakang itu. Kesel deh. Ia tetap di dalam maut. Berarti keselamatannya dicabut. Karena apa? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Ditegaskan lagi di ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal. Jelas ya, ini bukan pembunuh secara fisik, tapi pembunuh secara spiritual. Karena apa? Karena benci sama saudara. Soal teman-teman perhatikan baik-baik, kita tidak boleh, tidak boleh yang namanya hidup dalam kebencian. Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu sama dengan pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh gak bisa selamat. Udah itu intinya ya. Oke. Lalu bagaimana dengan orang-orang di agama lain? Nah ini ya. Ini menjadi pertanyaan nih. Oke. Satu, itu selanjutnya ya. KGK nomor 847. Artikel selanjutnya. Penegasan ini tidak berlaku, perhatikan baik-baik, untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri, tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Jadi ada tiga nih ya. Oke, sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah, dan berkat pengaruh rahmat, berusaha melaksanakan kendaknya, yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan. Perhatikan kata dapat. Dapat itu pasti selamat atau enggak? Belum tentu. Dapat? Ya dapat. Tapi belum tentu selamat. Oke, jadi teman-teman, bagaimana, maksudnya apa? Jadi, oke. Dapat memperoleh keselamatan kekal jika, ketiga tadi ya, tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Contoh, ini apa maksudnya nih? Ini pentingnya misi penginjilan. Masuk. Perkenalkan Kristus kemana-mana, supaya semua orang selamat. Tanpa kesalahan sendiri, tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Jadi, memang dia enggak salah. Contoh apa? bayi, 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 bayi baru lahir, meninggal. Bayi baru lahir, meninggal. Dia udah kenal Kristus, belum? Belum. Gitu. Tapi kan bukan karena kesalahan dia sendiri. Gitu ya. Oke. Bisa memperoleh keselamatan? Ya bisa aja. Gitu ya. Lalu hal kedua dengan hati tulus, mencari Allah. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mungkin enggak kenal Kristus. Tapi dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, hidupnya mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan yang ketiga, berusaha melaksanakan kehendaknya. Alis apa? Padahal kita berkaitan agama katolik, tapi baik banget orangnya. Ya, baik banget orangnya. Ya, teman-teman. Orang ini, ya orangnya baik banget. Orangnya sopan, baik banget. Pokoknya, aduh dia bantu gue banget. Ih, teman-teman katolik malah enggak begitu. Nah, ini ya. Jadi orang ini berusaha melakukan kehendaknya. Maka, teman-teman, orang-orang seperti ini bisa selamat atau enggak? Kemungkinan bisa. Pasti atau enggak? Tidak pasti. Kalau mereka selamat, itu karena rahmat keselamatan yang diberikan kepada mereka dari Kristus, dari Yesus. Karena rahmat keselamatan itu hanya bisa diberikan dari Kristus. alias bahasa simpelnya adalah aduh ini orang baik banget. Udah, Tuhan Yesus. cinccai, cinccai, cinccai. Cinccai lah, enggak apa-apa. Kira-kira begitu lah. Karena apa? Ini orang mencari Allah kok, gitu. Allah cinccai. Tidak mungkin dengan rahmatnya yang begitu besar, maka Kristus bisa menyelamatkan orang-orang yang seperti ini. Oke? Jelas ya? Jadi, teman-teman, kalau engkau sudah beragama katolik, jangan engkau keluar. Jangan engkau keluar. Ingat bahwa ada ajaran INS Extra Ecclesiam Nulla Salus. Di luar gereja katolik, tidak ada keselamatan. Oke? Ya, terakhir. Ini. Jadi, paus kita sekarang. Paus yang sangat-sangat luar biasa. Dan sangat-sangat rendah hati. Ya, teman-teman. Mari, tetap setia pada gereja katolik. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bahan saya selesai. Silahkan, Valen. Kita tutup dengan doa sebentar. Bapak dan Putra dari Rauh Kudus. Amen. Bapak yang kuasa, kami mengucap syukur buat setiap rahmat kasihmu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak buat segalanya. Karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Dan sebentar, Tuhan, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam terus, Tuhan. Dan kami juga mungkin akan menyudai acara kami terus. Ajar kami untuk setia dan taat, terutama untuk gereja-Mu, yaitu tubuh-Mu, Tuhan di gereja ini. Dan kami boleh mewartakan Kristus kemanapun dimanapun kau tempatkan kami. Terutama ya Bapak untuk orang-orang di sekeliling kami. Mereka boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan pandangan ini ke dalam tanganmu. Biarlah ini boleh menjadi tempat di mana kami bertumbuh, saling mengasih, mencintai satu sama lain. dan kuasamu saja Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan. Amen. Bapak Putra dan Rakyat Yus. Amen. Oke, saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih banget. Terima kasih banget Kobenny buat sesinya. Menarik banget ya Len malam ini sesi tentang gerejanya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan nih Kobenny boleh ya Kho? Oh, masih ada waktu Kak? Ada sih Kho. Kho keberatan nggak? Nggak apa-apa sih. Nggak, it's okay. it's okay. Cuma kalian kemaleman apa nggak? Oh, nggak, nggak. Ini emang setengah 10 mungkin disediain 15 menit bertanya-tanya jawab. Mungkin di-share screen aja kali ya slidonya biar Kobenny atau gimana? Biar Kobenny bisa pilih pertanyaannya mungkin. Kalian bacain aja mungkin? Oh, ya udah pilih aja. Soalnya banyak gue nanya. Oh, pasti. Ini pertanyaannya. iman kayaknya. Ya udah. Boleh, Vin? Oke, boleh. Kalo ada yang pertanyaan. Ada beberapa nih, Kho. Kita pilihin nih, Kho. Kho, kalo kitab kanonik masuk ajaran gereja yang mana ya, Kho? Kitab kanonik masuk ajaran gereja yang mana? Itu udah masuk ajaran gereja di ajaran gereja magisterium. Magisterium. Oke. Terus ada lagi kok yang nanya. Kalo aliran di agama katolik kan ada macem-macem. Jadi gimana nih, Kho? Bedanya. Aliran. Oke, tunggu. Tunggu nih ya. Teman-teman, katolik itu, sekali lagi, katolik itu cuma satu. Yaitu katolik yang berpusat pada Roma. Oke. Alirannya macem-macem. Itu maksudnya adalah ritusnya mungkin macem-macem. Teman-teman, ada katolik ritus timur. Itu ada. Kalo teman-teman pergi ke Israel sana, ada katolik ritus timur. Tetapi katolik ritus timur tetap percaya bahwa pausnya adalah paus Roma. Jadi, ini berbeda dengan gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu beda dengan katolik ritus timur. Jadi teman-teman harus bedakan ini dulu. Nanti kalo ada kesempatan lain mungkin teman-teman bisa belajar tentang perpecahan ini. Ortodoks itu berbeda dengan katolik ritus timur. Katolik ritus timur tetap berpegang pada paus. Tetap ada di noma paus yaitu paus di Roma. Gitu ya. Perbedaannya adalah di liturginya. Oke. Di liturginya ada sedikit perbedaan antara ritus ritus timur dan ritus barat. Perbedaannya dimana sebenarnya saya pun kurang tahu karena saya tidak pernah mengikuti katolik ritus timur. Tapi berdasarkan obrolan dari saya dengan beberapa Roma dan segala macam mereka memang mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan di liturgi. Tapi katolik itu tetap satu yaitu paus itu. Ortodoks tidak termasuk katolik ritus timur. Oke. Ini terus ada pertanyaan lagi ini juga mungkin menarik. Kenapa gereja katolik memilih tempat di Vatikan Roma ya? Kok bukan di Israel? Oke. Teman-teman begini. Orang pada zaman waktu itu mengatakan mereka itu berpikir bahwa ujung dunia itu adalah di Roma. Serius ini. Serius ya. Kalau teman-teman belajar kitab suci teman-teman akan mengetahui hal ini. mereka mengatakan bahwa ujung dunia itu ada di Roma. Jadi ketika Paulus mengajar mewartakan Kristus sampai ke Roma itu berarti sudah seluruh dunia diwartakan. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena sudah sampai ke ujung dunia. Makanya gereja itu akhirnya dibangun di sana. Karena apa? Menurut pemikiran mereka masuk ujung dunia. Pemikiran mereka itu sebenarnya simpel. Karena belum ada teknologi seperti hari ini. Bumi itu bulat dan segala macam. Ini ada lagi. Berkaitan dengan INS di mana keselamatan sebelum adanya gereja. Di mana keselamatan sebelum adanya gereja. berarti ini membahas orang-orang sebelum Kristus. Betul ya? Kira-kira begitu ya? Kira-kira itu. Berarti orang-orang sebelum Kristus sudah selamat atau belum? Teman-teman sebelum Kristus memang menurut ajaran sebelum Kristus memang orang-orang itu belum bisa dikatakan selamat secara full. Selamat secara full. Secara keseluruhan. Setelah mereka setelah zaman perjanjian baru atau setelah zaman Kristus baru mereka mengalami keselamatan secara keseluruhan. Jadi ini menurut kepercayaan mereka bahwa sebelum menurut kepercayaan gereja baru dimatangkan dimetraikan itu ketika sudah zaman perjanjian baru. Mereka diangkat bersama-sama dengan Kristus untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Kira-kira begitu. Masih ada lagi dalam 1 Yohannes 8 adalah kasih. Jika Tuhan adalah kasih bukankah ini berarti Tuhan juga mau menyelamatkan semua orang tanpa membedakan agama. Betul. Kematian Kristus itu untuk semua umat manusia perhatian baik-baik perhatian baik-baik tadi saya bilang kematian Kristus itu untuk seluruh umat manusia. Tetapi Yesus itu membangun gereja untuk menjadi tubuhnya dia ada di dunia ini. Maka orang yang tidak masuk ke gereja sebetulnya tidak bisa selamat. Tetapi karena kasih yang tadi saya bilang itu tiga hal yang tadi itu tidak dengan sengaja tidak dengan sengaja tidak kenal Kristus yang kedua dengan dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendaknya tetap bisa selamat kita karena kasih Tuhan itu jadi bukan berarti bahwa keselamatan itu tertutup sama sekali Tuhan mereka tidak tidak keselamatan itu bisa ada tapi betul-betul tergantung dari kasih karunia dari Allah makanya tadi saya bilang contohnya orang itu baik banget masa orang baik begini perbuatannya baik penuh cinta penuh kasih yang melakukan ajaran-ajaran Tuhan masa Tuhan tidak perhitungkan itu pakai cincailah Tuhan kira-kira begitu cincailah Tuhan bisa saja memberikan keselamatan oke jelas ya ini ada lagi gimana kok caranya tidak membenci orang manusia kan tidak sempurna dan pasti ada aja yang gak suka dari seseorang oke teman-teman cuma ada satu caranya yaitu belajar mengampuni teman-teman gak membenci orang itu tidak membenci orang itu memang harus dipelajari hari demi hari belajar mengampuni mengampuni dan mengampuni oke dengan mengampuni kita akan terlepas dari yang namanya kebencian jangan sekali-kali kita itu defense saya mengatakan lebih suka defense-nya bertahan pada saya ini lemah jadi saya benci orang wajar dong tidak wajar itu tidak wajar kalau kamu bilang seperti itu berarti sebenarnya engkau sedang membatasi kuasa pengampunan itu terjadi atas diri kamu dan untuk orang itu kenapa? karena sesungguhnya sebenarnya kamu bisa mengampuni kamu bisa gak benci orang makanya kita harus banyak-banyak berdoa dekat sama Tuhan berdoa dekat sama Tuhan supaya apa? kita melekat pada pokok anggur Yohanes 15 ayat 5 melekat pada pokok anggur sang sumber kasih dekat maka penampunan pun bisa kita lakukan gitu ya kalau kamu kalau kamu yang bertanya masih membenci orang banyak-banyaklah berdoa belajar mengampuni kita oke mungkin disini ada teman-teman yang mau nanya secara live langsung mungkin dipersilakan juga boleh unmute sama buka videonya kalau enggak mungkin kita akan lanjut ke slidonya lagi ada yang mau tanya mungkin ayo guys ayo nih mumpung kau Betty bisa langsung jawab langsung live kalau enggak ada mungkin ini masih ada pertanyaan nih di slido gue mau gue mau gue nanya oke boleh 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 banget ini sih kok cuman cuman bukan hanya cuman kayak mengkonfirmasi pengertian aku sih maksudnya kayak benar atau enggak kayak tadi kan udah yang tiga alasan itu kalau manusia itu boleh peroleh keselamatan ya salah satunya kan dengan hati tulus mencari Allah dan berusaha melaksanakan kehendaknya kalau misalnya orang itu tahu agama katolik itu ada tapi dia benar-benar mencari kayak yang Koko tadi sempat mention di depan soloscriptura nah itu kira-kira dia gimana tuh kalau nasibnya maksudnya gimana nih dia tahu gereja katolik ada tapi dia tidak mau masuk ke dalamnya ya dia di gereja protestan begitu kira-kira ya karena yang soloscript itu gereja protestan ya oke teman-teman oke saudara-saudara kita gereja protestan bisa selamat apa enggak sekali lagi dapat memperoleh keselamatan tapi pasti apa enggak tergantung kasih karunia Allah kenapa karena kepenuhan sarna itu ada di gereja katolik sakramen-sakramen itu ada di gereja katolik ketika dia berdosa mereka gak punya sakramen tobat gitu ya jadi bisa selamat apa enggak bisa-bisa saja karena dia percaya sama Yesus dia sungguh-sungguh mengenal Yesus jadi bisa selamat bisa gitu ya maka untuk keselamatan ini sebenarnya tidak ada yang baku pasti maksudnya pasti selamat seperti itu ya kecuali teman-teman betul-betul di gereja katolik terus gak pernah pokoknya melakukan segala sesuatunya dengan baik setia sama gereja katolik nah itu pasti selamat ya tapi kan kita manusia lemah ya seringkali gak setia ya oke oke masih ada waktu ya 5 menit 7 menit sih 7 menit oke koni masih ada 2 pertanyaan ini dari slide yang terakhir kalau pintu jubilium yang ada di fatikan itu maksudnya dibuka untuk penghapusan dosa bukanko biasanya pintu itu dibuka untuk indulgensi atau bukan penghapusan dosa indulgensi itu penghapusan akan resiko dosa jadi gini dosa itu dosa itu penghapusan akan konsekuensi bukan resiko ya konsekuensi dari dosa dosa itu selalu punya konsekuensi contoh nih contoh kalian bunuh nih kalian membunuh ekstrim amat serem gitu ya bunuh nyolong 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 nyolongnya kecil-kecil aja nyolong uang sekolah misalnya dicolong bukanya dibayar sekolah malah dibawa buat jajan nyolong itu dosa konsekuensinya ada gak ketahuan diomelin lah sama sama bonyok gitu teman-teman yang dihapus dari indulgensi itu adalah resiko itu konsekuensi itu dihapus itu indulgensi jadi pintu fatikan itu memang terbuka untuk biasanya ketika dibuka itu ada indulgensi penuh wah seneng kenapa? karena konsekuensi dosa kita dihapus oke ya ngerti ya ini ada lagi kok mau nanya bagaimana soal pernikahan berbeda agama di gereja katolik wah ada yang punya rencana lihat oke oke di gereja katolik sekali lagi ya gereja katolik itu tidak pernah menganjurkan kita itu menikah beda agama gak pernah menganjurkan gereja katolik pasti menganjurkan nikah itu harus satu agama yaitu katolik karena sakramen pernikahan itu ada di katolik di gereja lain gak ada apalagi agama lain gitu ya tetapi gereja katolik bisa memberikan dispensasi untuk yang seperti itu dispensasi itu ya kelonggaran untuk seperti itu gitu ya bisa tapi gereja katolik sekali lagi tidak pernah menganjurkan teman-teman untuk memilih pasangan itu selain dari katolik jadi sebelum teman-teman mumpung masih ada waktu sebelum married carilah yang katolik mumpung masih OMK iya masih OMK carilah yang katolik banyak banyak oh disini juga banyak oke ada lagi oke mungkin teman-teman ada lagi yang mau nanya mungkin langsung juga boleh ini bersilakan tapi saya sedikit tambahkan boleh ya tadi ya teman-teman boleh oke pernikahan beda agama itu jangan jauh-jauh katolik sama protestan aja pernikahan beda agama itu biarpun didispensasi oleh gereja katolik teman-teman bisa menikah di gereja katolik dengan dispensasi tapi secara secara hubungan secara kerinduan itu betul-betul mengganggu sebetulnya kenapa ini cerita dari saya punya OMK OMK saya itu menikah beda agama satu Kristen satu Katolik OMK saya Katolik istrinya orang Kristen keluarga istrinya adalah keluarga pendeta ini sharing aja keluarga pendeta jadi Kristennya Kristen kuat Katoliknya OMK saya sangat kuat lalu OMK saya ini suka bawa anak-anaknya ke gereja katolik sampai satu hari dia mengalami stroke akhirnya karena stroke dia gak bisa lagi bawa gereja katolikan lalu dibawanya anak-anak ini sama istrinya ke gereja Kristen dan sejak saat itu mereka memilih semua dokter di Kristen lalu teman-teman ini sharing om saya sebelum saya menikah waktu itu saya pernah bilang begini sama saya kalau boleh kalau bisa kamu carilah yang satu sama-sama Katolik kenapa ini saya 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 itu kalau lihat di gereja itu ada satu keluarga kumpul sama-sama Misa itu kepengen luar biasa kepengen tapi gak bisa mau gimana ya saya rindu sekali bisa satu keluarga pergi ke gereja Misa barang-barang sampai om saya meninggal itu tidak pernah kerja gitu ya jadi teman-teman ini sharing aja jadi kalau kalian beda agama jangankan yang jauh-jauh katolik sama Kristen aja karena mungkin akan mengalami yang dialami oleh om saya rindu pengen ke gereja bareng-bareng tapi gak bisa sedih ya sedih sedih kalau apalagi corona gak bisa gereja nah makanya oke kayaknya berhubung waktu Q&A-nya kita akhir sampai disini ya teman-teman terus mungkin Len Valen ya mungkin buat teman-teman yang mau oh Melisa Wibowo masih boleh tanya gak boleh gak kok boleh silahkan kalau belum kemalaman ya boleh Mel tapi jangan lama-lama ya Mel jangan ulang pengajaran ya aduh kabar gak tidur ya Mel sebentar ya berisik soalnya kamar nyokap lebih nonton sinetron waduh bentar ya ini kok tadi kan mau nanya tadi kan kayak kok kan bilang kalau gereja katolik kan udah ajarannya kayak gini gitu maksudnya apa yang udah kita apa ya kita percayai gitu kan dari dari awal mulanya kalau gereja katolik kan emang kayak gini gitu kan maksudnya kayak beda juga dari gereja kristian juga dari ortodoks gitu kan beda mau nanya tadi kan kok sempat bilang kalau misalnya kayak punya pasangan mungkin yang bukan dari katolik gitu ya yang non-katolik gitu ya maksudnya mereka kan gak ngerti apa yang apa apa yang kita anut gitu kan nah kebetulan pasangan aku non-katolik gitu tapi maksudnya dia dari gereja sebelah dari protestan gitu cuman aku bingungnya gimana caranya untuk bilangin dia bahwa ya katolik tuh begini 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 gitu kan secara soalnya kalau mau ngomong langsung gitu kan mau nerangin langsung ntar dikira so keagamaan lah apalah gitu kan aduh soalnya soalnya kayak even dia aja gak ngerti misa itu apa terus kayak ya kalau aku lagi misa kalau aku misa tuh ditanya misa itu kayak gimana sih gitu maksudnya kayak apa kalau di kristian kan cuman kayak kotbah-kotbah doang terus aku bilang oh enggak misa itu ada nyanyinya ada kotbahnya gitu kan sampai suatu saat aku bawa ke gereja sih memang sekali gitu dia lihat oh misa itu kayak gini gitu terus aku ajak ikut panen juga ini kayaknya apa ya dia kayak ogah-ogahan yang ntar tidur lah ntar ada alasan apa ntar di luar lah segala macem terus jadi aku bingung mau jelasinnya gimana ya terus kayak gimana maksudnya apakah sebaiknya menuntun dia untuk lebih kenal katolik atau atau biarin aja gitu soalnya ya kan kita juga belum mau ke jenjang pernikahan juga gitu kan ya maksudnya censi putus kan masih ada gitu ya maksudnya maksudnya bilangin kalau ngebilangin kan apa ya dikira kasar gitu kan kata-katanya kalau ngebilangin nanti nanti dibilang lu ngedikte gua gitu gitu segala macem maksudnya tapi mau apa ya memperkenalkan katolik ke dia secara halus itu gimana maksudnya yang kayak supaya gak dibilang ngedikte gitu oke oke gini sebenarnya dia dia termasuk gereja aliran apa ya bukan GKI ya dia GPDI atau kalau masalah GPDI Peta Kosta ya oke kalau Peta Kosta memang jauh sekali dari gereja katolik kalau masih aliran GKI GKI itu mirip itu luteran ya oke oke gini cara memperkenalkan gereja sebenarnya begini ya kamu kamu cuma perlu untuk sungguh-sungguh melakukan ajaran katolik kamu dengan baik kamu perlu untuk melakukan semua ajaran katolik kamu dengan baik dengan kamu melakukan ajaran katolik kamu dengan baik ya mungkin misa tiap minggu rajin terus berdoa ke Bunda Maria gitu ya maka kamu akan punya kesempatan kesempatan nih untuk membuat dia bertanya nah oke nah ketika dia bertanya nah ini perlunya kamu harus mendalami iman katolik supaya kamu bisa menjelaskan intinya gini katolik tidak pernah mengkatolikan orang gak pernah ya saya sukanya dengan gereja itu begitu mau lapis aja susah bener satu tahun dulu harus katokumen coba gitu kan kalau gereja mereka gampang pokoknya datang ke gereja mau dipangis langsung nyemplung selesai udah kalau katolik enggak udah mau jadi katolik pun enggak mah harus katokumen dulu setahun nah itu saya suka dengan katolik berarti kamu jangan memaksa untuk dia menjadi katolik artinya adalah kamu harus membiarkan dia supaya terus bertanya tentang iman katolik ketika dia nanya kamu bisa menjelaskan pelan-pelan ini loh misal itu misal itu tradisi suci misalnya tradisi suci kamu cerita tradisi suci dari zaman jemaat pertama sampai dengan hari ini masih dilakukan itu ada di misa kudus itu misalnya dia akan bertanya semakin dia banyak tanya tentang iman semakin mudah kamu akan melihat iya Pak cuman kayak apa ya sekarang aja dia tuh nganggap aku terlalu gereja banget soalnya gini kayak kemarin kan pantang puasa gitu kan maksudnya kayak prapasta segala macam dia bilang emang pantang puasa itu wajib ya aku punya temen katolik tuh biasa-biasa aja makan-makan daging aja kalau hari Jumat terus gak pernah aku bilang aku bilang sama dia pernah lihat ini gak orang pakai abu prabu-abu gitu kan mungkin di kuliahnya dia atau apa di kampus banyak yang katolik-katolik juga gitu maksudnya gak tau sama sekali terus dia bilang enggak pernah lihat terus dalam waktu temen lu katoliknya katolik apaan katolik ketep katolik apa jadi kayak aku kayak gimana ya dia dengan kelompok dia yang memang kayak begitu jadi ngejelasinnya agak susah kok gak apa-apa jadi jadi intinya mungkin lebih lebih gampang katolik cari langsung katolik aja kok ya jadi gak setuju bu setuju sebenarnya intinya kamu tetap lakukan lakukan ajaran katolik kamu dengan saat dia pasti akan banyak nanya iya karena harus disertai dengan perbuatan ya kalau dia banyak nanya kamu jelasin sebisa kamu aja kamu jelasin sambil kamu mendalami iman kamu kamu bisa jelasin sebisa kamu semakin banyak nanya semakin punya kesempatan besar untuk tarik katolik boleh ya kok jelasin secara rohani gitu maksudnya boleh kalau dia begini ada gini tapi kiranya ih rohani banget gitu gak apa-apa intinya gini kamu gak boleh takut putus sama dia itu doang udah siap laki masih banyak ya kok disini banyak nih bener disini banyak lebih jauh sama teman-teman oke thank you melisa thank you teman-teman semua yang udah bertanya di slido thank you banget ko benny buat malam ini yang super super fruitful hari ini banyak belajar dari ko benny semoga kita bisa ketemu lagi ya ko ben oke ko benny kita mau lanjut ke pengumuman kalau ko benny mau quit zoomnya boleh tapi kalau mau ikut sampai akhir juga boleh oke mungkin sebelumnya kita foto bareng foto bareng dulu mungkin ya ya boleh teman-teman nyalain videonya biar kita bisa foto bareng jangan nip ya guys jangan nip pada takut kalau udah foto nih ya ini anggap aja main tiktok karena kita gak bisa ketemu bareng guys ketemu langsung jadi kita tunjukin wajah pasti kita siapa tau ada yang boongan oke udah nih ayo belum boleh nyalain videonya bentar biar cepat biar cepat bisa malam oke senyum ya satu dua belum sekali satu dua iya oke sudah selesai kita lanjut kita lanjut mungkin ada beberapa mengumuman nih buat teman-teman boleh di takmin boleh di share screen sedikit